Intro Halo Seelovers Ketemu lagi di channel Kali ini kita akan ngebahas Tentang Sager Tower Gue pake lagi tempat Sebelumnya saya udah mainin Sampai level agak tinggi Cuman saya procek lagi Ini untuk Fireflyer baru Yang baru mau masuk ke Sager Tower Tempatnya agak pusing Karena labirinnya sangat luas Jadi kita akan kupas tuntas aja Dan kalian jangan sampe skip Dan tetep like and subscribe Kita lanjutkan Let's go Oke kalian harus nyari key yang barusan Terus kita langsung nyari Apa gerbang Ininya ya bro Tuasnya biar nanti si jembatannya Tadi itu bisa kebuka Nah mungkin kalian bisa lihat juga di website Ada juga sih guide nya cuman gak terlalu jelas ya Jadi saya coba telusuri ulang Dan disini Kita tinggal Lompat-lompat aja Nah kan begitu dapet questnya Itu otomatis jembatannya Langsung terbuka bro Jadi kita bisa lewat Dan saya tetep masih ditemenin oleh Apostel bro Nah ini cukup berdua aja Yang belum tau untuk masuk kesini Bisa kalian lihat episode sebelumnya ya Yaitu di NPC Tengah kota Elim ya Tempatnya Sky Alkanes Cuman Pilihannya pilihan opsion Yang kedua ya Yaitu ke Sagitawar Nah mungkin Disini juga Di episode sebelumnya Setelah melewati jembatan Kalian bisa nemui bos Apa namanya Sampingan ya Bos sampingan itu adalah Squid Dan kemarin kita dapet box Yang lumayan juga Ada harganya Nah kita saat ini akan berburu Di lantai 2 Kita akan coba telusuri Untuk membunuh si Rebit bro Itu kelinci-kelinci bahaya bro Oke kalian pasti Kalau udah telusuri putar-putar Nanti kalian akan menemukan Wilayah ini Nah queunya Queunya kita ambil aja Scrat room itu untuk masuk Ke quest boss Ya gak terlalu susah sih Nah oke kita masuk aja Lumayan agak banyak juga ya Guardnya penjaganya Jadi kalian hati-hati Ini kebetulan sudah saya bersihkan duluan Karena agak lama juga ya Kalau gak kayak gini Makan waktu durasinya juga Ini pun video mungkin agak panjang Maaf banget ya Kalau memang saya gak potong-potong Terlalu simple Karena nanti gak akan Sejalur gitu ceritanya Oke itu dia Oke itu dia bossnya Level 243 ya Oke mungkin Setelah habis ini Saya harus leveling dulu Setelah bunuh dia Yang penting sih Jalan untuk sampai ke lantai 2 Nanti terbuka dulu ya bro Ini pun lumayan agak-agak sakit nih Kalau pakai armor yang pas-pasan Kayak gini nih Ini mungkin saya harus Cepat leveling untuk dapetin polis Karena di event itu Waktunya sangat terbatas Oke Masih kerasa tebal sih Di kroyok kayak gini Itu animasi di belakangnya Serem banget ya Tengkorak Ini lumayan juga ini Kadang-kadang suka ada dropan yang bagus loh Dari ini Dari lawannya Dari save juga Shift Nah questnya dapet kita bro Akhirnya Ini lumayan agak pegal juga Untuk ngebersihin lokasinya ya Saya udah muter-muter tadi Aduh ampun bro Pokoknya ini masih di sekitar lantai awal lah ya Nah kita bisa keluar Aduh salah ya harusnya Gak usah masuk lagi Tapi penasaran ya Nanti ini keluar di tempat yang awal Ini perpustakaan gitu lah Pokoknya banyak juga dijaga oleh Balai-balai yang jahat bro Dan kita tunggu dulu ini Apostalnya Belum ngikutin Nah ini dia Kalau kalian party dan takut Dihajar musuh Temen partner kalian itu Ngekor aja ya Ini bisa paling Pencet kontrol Klik kiri Kontrol terus klik kirinya Di chat yang mau diikutin ya Kayak gitu kan Apostalnya langsung nempel Dan ikutin gerak Ke karakter fighternya Kemana pun dia pergi Ya kalau udah agak kosong Bisa lah ngekor gini aman Karena susah Apostal tuh kalau terlalu deket Dia kena kroyok juga bro Yang penting Lawan yang ada di depannya Ditahan dulu aja sama fighternya Jangan sampai dikroyok Biasanya apostal juga kena Apalagi yang balai magic ya Itu bahaya banget bro Itu susah banget Dan saya juga Gara-gara balai itu Aku gak bisa Gak akan kuat lah Untuk masuk lantai 2 nanti Ya itu makanya harus leveling dulu Nah ini jalan yang tadi Kita masuk Ini apaan sih Saya kira tadi Bossnya loh ini Bisa dihajar juga atau enggak Ini lupa tadi dropannya Gak diambil Lumayan lah dropan Kalau mau cari elemen ya Disini semua ada Lengkap elemen Nah ini apa Wih dapet evolution talisman Ini bahan evo untuk ke evo 6 ya Ada juga drop tuh Gak tau dari bali mana tuh Bisa jadi bossnya sih Ya Disini saya belum dapet ruby Oh udah sih tadi Di Apa di Jalan awal Yang arah kesini Juga udah dapet Saya sering taruhin langsung Di Ini ya Di Fasilitas Bank Melalui pet Nanti saya kasih tunjukin lah Nah dimana Masih ada sisa Dibersihin cuman Sendiri ini Bisa bro Untuk Untuk Armor XG plus 9 ya Full set Termasuk senjatanya juga Untuk Baju level 180an lah ini Armor 180an juga Weaponnya Untung Gak ada yang Nyerangnya itu Semua Bale magic Itu bahaya ya Lempar racun gitu Waduh Saya bisa mati Kalau ada Ini Yang nyerangnya Oke deh Kayaknya Saya harus leveling dulu Bro Oke nah Di level 234 ini Saya akan coba Tembusin Sampai lantai 2 Karena Level Sebelumnya itu Armornya cacat Bro Bukan cacat sih Maksudnya Armornya terlalu rendah Nah ini Kita langsung Ke center Langsung pilih Ke lantai 2 Akhirnya Ya sebenarnya sih Bingung juga Untuk masuk ke lantai 2 secara langsung Saya gak tau ya Jadi tetap harus balik Ke NPC yang barusan Ke gerbang awal Ya paling Relog dulu Nanti Temennya tetap ada Satu di dalam Terus Masuk lagi Ke NPC yang di kota Elim ya Nanti otomatis akan Masuk ke Apa Ke center ini Oke Iduh disini Pusing banget Dulu saya sempat Mainin Lupa lagi Ini udah lama banget Tapi saya coba Bahas lagi Semoga saya bisa Jelasin Lebih Lebih rinci Oke Walah Banyak banget Ini monsternya Ini pokoknya Setiap ruangan Ini Apa Labirin Mage Ini sih Bukan labirin Mage Jadi Puzzle Pasti ada Monster Pasti ada Musuhnya Jadi Mendingan dirapihin dulu Karena ada Mini quest Disini Dari si Fiery Itu Jadi ada Fiery Yang tersesat Yang harus Dikasih tau Ke Temennya Nanti kita cari Fiery Lantainnya Nah Luby Pertama Di lantai Dua Bro Oke Kita ambil Kanan Nah Ini Dia Nah Itunya Quest Itu Fiery Yang tersesat Itu Jadi Harus Dilaporin Ketemunya Nanti Nyari Fiery Yang Bertiga Kalau Masalah Ini Pasti Saya potong Potong Ya Karena Panjang Durasinya Siapa Kepanjangan Yang Mau Nonton Ya Tapi Untuk Informasi Ini Kalian Penting Banget Harus Tahu Sekali Kali Nonton Pasti Langsung Paham Apa Yang Maksud Saya Informasikan Setiap Room Itu Ada Empat Ada Empat Wap Pusing Ini Nyebelin Bro Saya Lupa Lagi Nah Dari Patokan Ini Dari Fire Yang Kedua Saya Ambil Kiri Terus Dulu Sampai Nemu Yang Tiga Orang Oh Kanan Denk Bro Aduh Lupa Ini Kanan Ini Untuk Nungunya Dapetin Fire Temennya Itu Kanan Terus Dari Fire Yang Pertama Nah Kan Oke Dapet Dia Bro Los Fire Ini Lumayan Ini Lumayan Makan Waktu Juga Ngerjain Dan Kalaupun Udah Selesai Juga Untuk Lawannya Nanti Ada Lagi Kalau Kita Keluar Dumeon Oke Kanan Kanan Nah Balikin Lagi Bro Quest Beres 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 Aduh Ini Kebanyakan Ya Kayaknya Harus Disimpan Dulu Bro Terus Terus Buka 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 Dari Pet Ini Yang Belom Tahu Nah Kalau Pakai Pet Yang Evolution 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 5 Kita Buka Bank Jarak Jauh Tinggal Ditaruhin Lagi Kita Nggak Bisa Ngambil Tapi Hanya Cuman Bisa Nyimpen Tapi Apa Namanya Untuk Uang Bisa Untuk Uang Bisa Jadi Kalau Kehabisan Uang Terus Tiba Tiba Ada Sam Dari Semua Dari Temen Ya Ambil Aja Oke Kita Ambil Lupa Denk Bro Lurus Apa Kanan Ya Tadah Kita Cari Dulu Fairie Yang Ketiga Nah Ini Ini Dia Kita Ambil Kanan Dua Kali Sampai Ada Fairie Yang Tiga Orang Nah Ke Kanan Lagi Bro Ke Kanan Terus Nah Ini Lurus Sudah Nemu Fairie Kedua Yang Dua Orang Maksudnya Nah Ini Dia Bro Kita Habiskan Dulu Aja Ini Ini Dropannya Juga Lumayan Sih Tapi Untuk Ruby Agak Kurang Ya Untuk Di Lantai Dua Lebih Banyak Di Lantai Satu Mana Dia Nah Kan Banyak 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 Ada Penyihir Penyihir Itu Digabungin Sama Yang Nyerang Aduh Selesai Pas Dilempar Langsung Kena Critical Bisa Mati Bro Oke Ya Lumayan Agak Pegel Ada Itu Bossnya Tia Apa Si Bunny Bro Kita Harus Habisin Dia Moga Dapet Dropannya Yang Bagus Ini Bisa Dapet Gold Juga Cuman Golden Chest Tapi Susah Katanya Oke Nah Itu Pas Dia Bisa Ngasih Racun Terus Ngeberhenti Ini Kombo Nah Kombo Saya Jadi Tidak Masuk Ada Untung Aposnya Ada Power Wah Nambah Lagi Buset Alot Bro Alot Banget Ini Si Rabbit Buat Templar Di level 234 Ya Ini A few Minutes Later Minutes Nah Akhirnya Bro Dapet Quest Oke Akhirnya Selesai Aduh Apes Bro Capek Capek Nggak Dapet Book Nya Nggak Pemalah Next Day Saya Ulang Lagi Yang Jelas Quest Untuk Masuk Ke Lantai 3 Sudah Dapet Sip Oke Makasih Udah Nonton Don't Forget To Share And Subscribe Dan Continue Di Next Episode Untuk Lantai 3 Dan Lantai 4 Jangan Lupa Tetap Pasti Komentar Yang Terbaik Dari Kalian Untuk Kami Tonton Semua See you Dadah Bye Bye